Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya saya ingin meminta maaf pada instansi Dinas Perhubungan atas kejadian kemarin. Dan saya siap untuk melakukan perbaikan atas marka jalan yang saya rusak kemarin. Bang, itu kronologisnya seperti apa, Bang? Bisa terjadi rusak? Tadinya saya berencana bahwa berputar di situ, karena ingin, apa, tadi sih ingin menyampaikan, cuma karena terjadi salah paham, akhirnya terjadi keributan di situ. Tapi Bang sebenarnya tahu nggak sih, Bang, kalau itu ada palang rambut, tidak boleh memutar? Saya tahu di situ, tapi menurut ada salah satu di situ, bahwa di situ boleh berputar. Ya itu yang menyebabkan asal paham lah saya itu. Yang sangat disaingkan, memang kemarin terjadi pengrusakan dari saya sendiri. Ini rencananya mau berganti, nih? Nanti sih perbaiki semua. Bang, ini kan abang ketahuin juga nih video pengrusakan abang ini viral di Jagad Maya, Bang. Tanggapannya seperti apa, Bang? Gimana? Viral di Jagad Maya ini video abang di pengrusakan, tanggapan abang seperti apa? Ya, saya sih, saya harapkan untuk yang lain atau ini jangan sampai seperti saya, Bang. Kita maksud tujuannya adalah bermohon maaf atas insiden yang kemarin sempat viral di ruas jalan Kalimalang, di Simpang, Kalimalang, Kemalawagun. Saudara Pram sebagai warga masyarakat, komplain terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Begasi dalam hal ini Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab. Memang kita sedang berlakukan uji coba RKSR lalu lintas pada Simpang itu. Ada salah satu rambu-rambu dilarang berputar balik di situ, yang bersangkutan komplain. Sebetulnya kalau komplainnya saja, di situ ada petugas, saya tidak persoalkan. Yang kami persoalkan, yang kami sayangkan adalah terjadinya pengrusakan rambu-ramu. Ini kan milik negara. Nah di situlah mungkin kami, saya indoksikan kemarin untuk membuat laporan ke kepolisian. Karena terjadi pengrusakan. Nah sekarang hari ini Pak Pram, sebagai warga masyarakat Kota Begasi, Sebetulnya KTPnya Kota Begasi ya? Kota Begasi, hadir di Dinas Perhubungan, bermohon maaf, minta maaf. ya ya tentunya warga masyarakat yang baik datang dari kesehatan sendiri ya saya maafkan secara institusi kami maafkan ya dan saya mohon bantuan saudara perang untuk turut mensosialisikan ini itu saja dan kalaupun tadi saya dengar ingin memperbaiki apa yang dirusak kemarin sarana itu ya Terima kasih silahkan kalau saya sih orang warga masyarakat sudah minta maaf gitu kan eh saya tidak tidak langsung berlanjutlah sudah adunya cabut-cabut saja selesai tapi dengan catatan ya ke ini sudah minta maaf nanti saya minta Pak Kabin Lalit ya untuk mendampingi Pak Pramono silahkan ke Polres juga menyampaikan ini permohonan maaf ini ya supaya tidak berlalu selesai